Halo teman-teman Persija, masih bersama gue Abiji tentunya di Kopdar, Kopi dari Jakarta. Seperti biasa nih, kalau udah gue yang megang hostnya, itu udah pasti si bintang tamunya itu bintang tamu yang bening-bening. Gadis-gadis, cantik, ya gak sih? Kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini, kalau kalian sering nonton FTV, sering banget pasti nemuin muka perempuan yang satu ini. Yang beningnya minta ampun. Sampai organ-organnya kelihatan kadang-kadang, saking beningnya? Enggak. Insyaallah. Siapa lagi kalau bukan Hana Hanifah? Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, bening banget gak sih? Gue kadang sih lo, gue agak-agak micik-micik mata gitu ya. Aduh. Glowing banget anaknya. In the dark gak? Apa? In the dark gak? In the dark banget, glowing in the dark. Ya. Ya, kelihatannya gelap doang dong. Hana, apa kabar? Sehat ya? Baik. Gimana? Kegiatannya, deket-deket dalam deket-deket ini apa aja? Aku sih, saat-saat ini paling syuting udah jarang ya. Lagi ngurangin. Aku lagi ngurus klinik sih. Klinik? Iya. Oh, kliniknya klinik apa nih? Kecantikan. Oh, keren klinik. Urut. Oh, bukan dong. Beda dong. Kecantikan. Itu punya sendiri udah di bisnis sendiri. Bareng sama temen sih. Bareng sama temen-temen. Apa kalau boleh tahu nih? Biar temen-temen mungkin temen-temen jakmania yang pengen glowing bisa mampir. Iya namanya. Unicare. Apa? Unicare. Unicare. Iya. Unicare tuh. Kalian bisa cek aja di Instagramnya si Hana. Unicare kalau pengen glowing. Tahu gue juga mampir di sana ya? Bener ya? Iya, pegel-pegel orang. Iya, beda dong. Beda dong. Udah klinik, cantikan. Iya, iya, iya. Beda dong. Nah, gue mau nanya lagi satu lagi nih. Boleh, apa tuh? Lu tuh keturunan kelahiran dari kolaborasi orang tua apa aja nih? Tahu boleh tahu. Iya, maksudnya. Kayak banyak banget, jangan. Bokap itu apa? Nyokap, nyokap, peranakan ya? Kalau bokap itu Arab. Oh, bokap Arab. Kalau mamah itu Sunda. Oh, jadi Arsun. Arab Sunda. Arab Sunda. Susah tuh ya ngomong Arab sama Sunda. Kayak Sukron teh. Iya. Arab Sunda gitu secara ngomongnya. Apa jadi Arab Sunda ya? Gue pikir tuh ada kayak Jerman-Jermannya. Udah ada. Oh, kayak bule solas kilas perawakannya. Bule apa tuh? Bule potan. Jangan loh, jangan bule potan di sini. Bahaya cowok-cowok semua. Arab Sunda. Arab Sunda. Nah, Hana. Lu kan gue liat lu kan sering di FTV nih. Terus yang kalau kita liat juga peran lu tuh rata-rata kan antagonis. Iya gak sih? Liatnya juga dari pilihan sutradaranya mungkin liat mata lu antagonis banget nih soalnya. Mana sih? Iya. Enggak lah. Kayak tajem gitu loh. Gue kayak kadang suka takut juga kalau ngobrol sama lu. Enggak lah, gak gigit kok. Ini dia, justru gue takut gigit. Nah, itu lu kenapa bisa sebelumnya ya, kenapa lu bisa sampai akhirnya terjun sebagai pemain FTV? Awalnya sih, pertamanya tuh main di ini kan, di bedah rumah dulu. Oh, bedah rumah dulu. Enggak gitu, tawarin lah ke FTV. Oh, rumahnya Hana tadi di bedah dulu? Enggak. Oh. Ada acara bedah rumah. Yaud, jadi host di situ, jadi bedah rumah. Bintang tamu. Oh, jadi bintang tamu. Buat yang mau di bedah rumahnya. Terus dari situ? Dari situ. Ya kan bedah rumah itu kan, acara yang rumahnya yang dari kecil langsung dibagusin. Iya, tapi emang bener. Iya, bener. Emang bener. Itu nyata loh. Itu nyata. Bukan settingnya abis itu dibongkar lagi kan? Bukan, enggak. Beneran kan? Itu beneran semua. Apa beneran? Terus? Nah, dari situ mulai ke FTV gitu. Oh, ada yang. Tapi sebenarnya tuh dari dulu pernah main FTV. Tapi yang bener-bener tuh setelah bedah rumah gitu. Sunda banget ya, FTV kan? Iya, Sunda banget. Iya, FTV. Aku biasa ngomong sama orang Sunda, jadi ke bawah-bawah gitu. Kelihatan sih makanya. Oh, jadi dari situ syuting dari bedah rumah itu akhirnya banyak yang kontak. Buat, eh ya lo cocok. Enggak juga sih, sebelumnya juga pernah main FTV. Tapi bener-bener dari situ. Oh, sebenernya dari situ. Terus langsung dijadiin peran antagonis. Antagonis. Sebagai apa tuh kalau beritahu peran pertama? Kenapa? Perebut laki-laki orang. Eh, misalnya. Perebut laki-laki orang. Kan kalau misalnya, kalau di kisah nyata kan pasti ada yang antagonisnya. Entah perebut laki-orang lah, apalah yang ngebunuh lah gitu. Oh, tapi relate ya sama nyata. Enggak lah. Oh, enggak lah. Oh, iya tadi katanya. Oh, iya, iya. Tapi siapa sih gak mau kerebut? Iya. Kena sih kalau kerebut dikit aja. Jadi cowok dikinting gitu. Oh, iya. Ikut. Hipnotis. Bukan kejang-kejang. Dikit aja kejang. Oh, gitu. Ceritanya. Nah, tapi dari situ FTV ada kepikiran untuk. Maksudnya kayak beralih ke film. Belum, apa udah pernah juga ke film? Belum sih. Layar lebar. Belum. Tancap. Belum ya? Belum. Tapi ada niatan ke sana? Insya Allah ada. Insya Allah ada ya? Nanti kita tunggu deh. Iya. Filmnya Hana. Nah, terus gue mau nanya lagi. Apa tuh? Tentang kisah masa kecil ya Hana aja deh. Lo katanya doayan makan ya? Iya. Iya. Doayan makan. Makan. Teman-teman atau makanan? Enggak lah, gue makan nasi. Gue makan teman. Nah, ini mau cerita nih. Waktu-waktu masih kecil itu punya cerita kenangan tentang makanan-makanan gak? Atau gak ada tentang keluarga juga? Kisah-kisah kecil Hana. Mungkin yang unik-unik. Lucu ya. Jadi, pas kecil tuh gue dulu pernah beli kayak entah gorengan, entah apalah ya. Lagi antri itu. Ada orang masih kecil juga, semantar sama gue. Gue yang pesen duluan. Tapi dia yang dapet duluan. Endingnya itu tangannya. Gue masukin ke yang apaan sih? Iya, penggorengannya. Gue masukin ke penggorengan, gue kabur. Pademinya panas tuh. Iya, gue kabur. Cowok-cewek tuh yang lo masukin di situ? Lupa. Cemplungin yang langsung itu peret gitu. Iya, langsung cemplungin. Itu gue kabur. Langsung dimarahin mak gue. Masih hidup tapi tuh yang dicemplungin kan? Gak tau. Hidup lah. Di saat itu masih hidup. Mungkin dari situ akhirnya dia jadi peran antagonis. Karena sutradaranya tangannya putih tuh. Karena dulu waktu kecil pernah dicemplungin. Oh, itu jalan-jalan sutradara yang ngajak lo. Karena ini anak galak nih dari kecil. Udah. Yang nama juga anak kecil kan gak tau apa-apa. Sampai sekarang juga gak tau apa aku masih polos. Tapi maksudnya emang lo tuh suka temperamennya suka tinggi gitu ya. Apa? Ya itu maksudnya maksudnya kecil. Ngantri lo bisa manjembrungin. Temperamen gitu maksudnya ya. Iya gak sih? Lo agak galak gitu gak sih? Enggak. Enggak galak. Halus waktu ya? Enggak juga sih. Enggak galak gak halus. Enggak kasar? Enggak lah. Jambak-jambak orang gitu gak pernah ya? Maksudnya, eh bangga lo. Kalau di Ninduleng enggak lah. Oh iya. Oke. Nice. Karena kita berada di Persija. Gue akan menanya tentang Persija. Ada pemain-pemain yang lo suka gak? Ada dong. Siapa aja? Marco. Marco Simic. Marco Simic? Iya, Simic. Iya, Marco Simic. Sama? Sama Dutra. Sama Dutra? Iya. Udah diantara dua itu suka tuh? Suka yang mana kira-kira? Iya. Kira-kira lo mau kebet? Lebih ke Marco ya sih ya? Oh Marco. Marco. Bule. Bule. Dutra juga bule kan? Dutra juga bule juga. Bule. Dutra juga badannya bagus. Iya, lebih besar kan kalau Marco. Badannya. Badannya. Lebih tegut. Tinggi besar gitu dia kan? Iya, badannya besar. Cuman di lapangan paling lincah juga tuh dia. Oh, paling lincah ya? Iya. Paling lincah. Oke. Main bolanya. Main bolanya lincah. Paruh. Oh, kemana-mana pikiran gue. Oh iya. Pemain bola harus lincah dong. Oh, lincah. Gue juga main bola. Gue lincah. Nah. Main bola apa tuh? Nah, apa sih? Main bola apa tuh? Gue main bola. Oh iya, pokoknya intinya gue. Ya, namanya cowok kan pasti pernah main bola. Iya. Ya, harus lincah di lapangan. So, nah ini berhubungan bola lagi ya. Gue pengen kalau dari Hana sendiri, lo bisa gak sih mendeskripsikan sepak bola menurut pandangan lo tuh seperti apa sih? Sepak bola permainannya seperti apa? Permainannya itu seperti apa? Apa? Permain keras kan? Keras. Oh, kalau deskripsikan tentang sepak bola, menurut lo sepak bola itu keras ya? Iya. Keras ininya kan? Apa sih? Lapangannya, kompetisinya keras. Itu persaingannya. Persaingannya. Masuk kan? Bolanya juga gak boleh lembek. Iya. Musih keras. Serius? Bener. Gue pernah main bola, bolanya tuh kempes, itu gak enak buat susun dulu. Sakit. Jadi musuhnya emang, pompanya tuh khusus. PSI-nya tuh harus di tekanan tertentu. Enggak, tapi itu benar. Gue setuju. Apa? Persaingannya keras. Apa? Ya, itu bikin quote. Pendek nanti itu bagus tuh. Sepak bola itu keras. Nah, itu kesepak bola. Nah, Hana sendiri kan sekarang tinggal di Jakarta. Betul kan? Walaupun kelahiran Sunda dan Arab. Lo udah lama di Jakarta. Bisnis pun di Jakarta. Ya kan? Berkarir di Jakarta. Jadi pertanyaan gue itu adalah, Minuman dateng. Ya, itu pertanyaannya. Kalau, permisi mas. Kopdar belum lengkap tanpa kopi dan air putih. Sama chicken wings. Chicken wings. Special dari Tong. Oh, ini kalau mau tau kopinya kopi apa nih? Itu basic-nya sih, itu kopi susu. Basic-nya kopi susu. Enggak lebih pakai banyak nama Arabica. Oh, ini siniaturnya dari Tong. Oke, mantap. Terima kasih mas ya. Terima kasih ya. Waduh. Boleh kita silahkan minum dulu sebelum kita seret. Cheers. 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 Oh, sehat ya. Minum air putih ya. Menceng. Soalnya kopdar itu belum lengkap tanpa kopi. Ini kopinya itu dari, gue belum mention tepatnya. Kopinya ini dari Tong Huish. Tong Huish. Ya, ini ada di daerah Tebet. Tempat tongkrongannya juga asik seperti ini. Kalau kalian pengen cilin-cilin. Ya, gak sih? Dekat kemana-mana. Buat kalau misalnya sama siapa aja kan. Besoknya sama siapa. Besoknya sama CW1. Besoknya ganti lagi. Soalnya ini ada tembok. Jadi dari sana gak kelihatan. Gak kelihatan ya. Aman ya. Kalau buah selingkuhan. Aduh, itu jelasin. Aduh. Iya, ini pokoknya kosi banget buat tongkrongan di sini. Tong Huish. Oke, gue tadi nanya apa? Gue lupa. Apa sih tadi gue nanya? Gue lupa beneran. Lu belum nanya, anjir. Belum nanya, belum. Masa sih belum? Belum, belum. Gue mau nanya. Oke. Oke. Kan lu kan berkarir di Jakarta ya. Yang ngelanjutin yang tadi. Semua yang udah lu. Ibaratnya Jakarta ini tempat lu untuk nyari cuan. Cuan. Nyari duit lah. Nah, jadi pertanyaan gue. Lu menurut si Ana sendiri. Lu bisa ngedeskripsikan gak? Jakarta itu yang sebenarnya apa? Keras sih. Apa? Jakarta keras. Ya, keras tetap masih. Jakarta keras ya? Banyak orang-orang toksik. Banyak orang-orang toksik. Iya kan? Iya betul. Orang-orang paling toksik semua. Depan baik, belakang. Belakang nikam. Nusuk dari belakang. Nusuk belakang. Keras sih. Tapi itu benar. Nusuk-nusuk dari belakang. Iya. Terus? Sekali kita salah arah, terus bakal salah arah sih. Menurut gue ya. Dari pertemanan. Dari lingkungan. Terus? Kalau untuk yang positifnya, itu kan negatif semua tuh tadi menurut gue. Positifnya disini sih, paling gampang cari uang gak? Paling gampang untuk berkreativitas. Cari uang. Terus? Keusaha banyak sih sebenarnya. Banyak yang bisa dikembangin lah di Jakarta. Gitu. Wah mantap. Setuju gue. Jakarta tuh keras. Jakarta keras juga ada. Iya kan? Nah terus, Jakarta itu, apa tadi katanya? Apa ya? Apa ya? Kalau lo gak bisa nemuin teman-teman yang baik, atau gak bisa milih lingkungan-lingkungan yang bagus, lo akan berakhir ditusup dari belakang. Serius? Gue pernah apa gitu juga soalnya? Serius. Karena banyak orang-orang toxic, yang belum tau mengenal kita, tapi mereka udah ngomong yang jelek di belakang. Itu, kadang suka ada yang kayak gitu. Sebenarnya gak di Jakarta doang. Dimana-mana, tapi paling keras di sini. Tapi paling keras di Jakarta. Karena Jakarta itu kan, ibaratnya tempat banyak orang berbisnis. Ibu kota, ibu kota. Ibu kota. Ibu kota. Cuman, Jakarta juga tempat cari bisnis yang bagus sih. Yang bagus lah. Gitu. Lain apalagi gue? Ayo, apa yuk? Ayo, apa yuk? Apa yuk? Gue minum lo ya? Ayo. Kok minumnya gitu sih? Oke nih, Han. Kalau tadi lo bilang, Jakarta itu banyak orang-orang yang toxic, segala macem. Gue pengen tanya, kalau dari lo sendiri, cara lo mengatasi orang-orang atau enggak temen-temen yang toxic, atau enggak yang suka, ibaratnya apa ya, menindas lo, segala macem. Apalagi lo perempuan ya. Nah ini lo bisa sharing gak? Dengan cara lo, lo biasanya seperti apa sih? Biar men-share juga ke temen-temen perempuan yang ada di Indonesia juga. Kalau gue sih ya biasanya cuekin sih, karena kalau gue orangnya cuek kan. Kalau orang cuek bebek ya? Iya, ya kayak orang mau ngomong ya bodo amat gitu. Kayak, hmm apa sih? Apaan sih lo gitu. Ada sih orang kayak yang gak tau gue ngomongin gue. Ya kayak, temen gue nih kayak, tapi cuma temen selewat, tapi dia ngomongin gue. Kayak, ya Ella, lo belum tau gue sebenarnya siapa gitu. Belum tau asli gue gimana. Ya gitu, tapi lo ngomongin gue kayak, soalnya lo tau gue banget. Walaupun kan. Itu dengan kayak FTV lo berarti ya. Kayak pas lewat terus lo langsung kayak, Hmm, lo belum kenal gue siapa. Gitu gak sih? Gak juga. Tapi lo pernah dapet peran seperti itu gak sih? Kan Anta Godis terus, Pak. Ya kan Anta Godis ada gitunya, kayak yang cuma diem doang. Bener gak sih? Pernah. Ada kayak gitu ya. Pernah. Abis itu di tag VO. Iya. Hmm, liat saja. Kurang aja. Oh iya. Boleh gak? Gue boleh gak? Gue boleh gak request. Apa? Satu acting antagonis lo. Ke gue lah ya, baratnya gitu. Gue pernah jadi Nyai Sanca, tau gak sih? Nah, lo boleh lo peranin sekarang gak? Tapi suaranya gila banget sih itu. Iya, kenapa ya? Dia kan kalau ngomong sambil tiap teriak. Nah, ini versinya gak tau teriak. Karena Paji sebelah kalau tau marah. Oke. Hahaha. Sih. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Akanku bunuh, Kam. Aduh. Lo gitu ngeliatnya. Ih, serem juga. Apa sih? Iya, lo cepet aja melotot. Akanku bunuh, Kam. Oh, gak. Itu beda. Itu gak jadi gak serem. Itu gue jadi. Yang serem di gimanain, dong? Gak yang serem. Tadi yang pertama. Ini gini deh. Gue mau challenge lo. Kayak. Misalnya. Ini masih. Gue pengen gabungin. Ini ceritanya gue saudara-sara. Gue pengen gabungin. Ini tentang Persija. Tapi. Lo versi antagonisnya nih. Jadi misalnya. Persija kalah. Iya. Ambit-ambit ya. Tapi misalnya. Jangan dong. Jangan kalah dong. Atau gak. Gak, gak usah gini deh. Atau gak lo dari klub bola. Yang lawan Persija. Nah, terus lo kalah. Nah, gue pengen liat. Acting lo. Kayak. Antagonis lo. Karena lo kalah. Ke Persija. Gue kalah? Ya lo kalah, lo kalah. Persija menang. Gue lagi menang nih. Akanku balas kau. Lihat aja nanti. Mana mungkin. Hahaha. Goli-goli. Tapi dia lirikannya antagonis banget sih. Padahal aslinya enggak ya? Aslinya enggak loh. Maksudnya aslinya bener. Kalau rata-rata gitu. Orang-orang kalau udah di dunia acting. Ya udah. Karena bahkan ibu-ibu rumah tangga suka sebel sama si pemainnya gitu kan. Yang jahat. Yang antagonis. Terus sekarang kalau lagi ketemu di pasar. Gak sengaja ketemu di mal. Kayak. Hmm. Ini nih. Yang kemarin selingkuh sama si Dika. Oh gitu. Masih kedaulung. Iya itu kan di dunia acting doang. Aslinya emang baik. Seorang Hana ini. Sangat friendly. Murah senyum. Senyumannya tuh bikin kita nempel terus. Eh deh. Nempel mata kita ya. Untuk ngeliatin si Hana terus. Gitu loh. Orangnya baik. Iya dong harus baik loh. Nah Hana. Ini kan persija sekarang itu. Kalau misalnya orang-orang lain. Kebanyakan dulu kan liatnya. Ya sepak bola ya. Ini adalah sebuah klub sepak bola. Dimana yaudah klub yang main bola doang. Tapi sebenarnya itu sekarang ini persija itu juga udah merupakan sebuah brand lifestyle. Contohnya kayak sekarang nih. Jersey yang kita pakai sekarang nih. Yang lo pakai juga. Nah itu udah banyak sekarang artikel-artikel yang dijual sama merchandise-merchandise. Yang dijual sama persija juga. Persija store. Nah menurut lo persija yang udah masuk ke dalam dunia brand lifestyle ini. Menurut lo gimana? Ya oke-oke semua sih. Maksudnya kayak baju-baju ya oke-oke semua. Tapi lo setuju ya dengan sepak bola. Tapi punya brand lifestyle yang besar juga. Ya harus ya. Harus lah. Biar makin keren. Biar makin keren. Biar kalau misalnya ke mall tuh tetap bangga gitu. Baju persija gitu ya. Nah sekarang gue mau nanya tentang diri lo lagi. Apa tuh? Kalau Hana sendiri lo punya ini gak sih? Film favorit yang relate sama persija kira-kira. Tentang mau perjuangannya mungkin. Perjuangannya ya. Perjuangannya, kisah cintanya gitu. Nah itu boleh. Paling ya Romeo and Juliet lah. Film Romeo and Juliet. Itu kalau dia kan perjuangan tentang gak mau pisah sama kekasihnya. Iya. Oh itu relate sih sama persija. Iya kan? Kakek cintaan, jack mania terhadap persija tentunya. Pas kan? Gak pernah mau pisah. Iya. Oh iya bener-bener. Kayak kita. Eee. Gue juga gak mau pisah sih sebenarnya. Gue pengen syuting ini terus setahun gak berhenti-berhenti. Jangan dong. Biar gak pisah maksudnya. Oh gitu. Nah kalau lagu favorit lo suka lagu gak sih? Suka. Suka lagu juga. Kira-kira kalau lagu favorit yang lo kira-kira lo suka, yang relate sama kehidupan lo, sama apa namanya, rintian karir lo dari awal sampe akhir lo. Kalau lagu kira-kira apa yang lo punya? Yang suka? Sukanya Boy Sto Man sih tapi gak nyambu sama kehidupan gue juga. Tapi gue suka lagu-lagu kayak galau-galau aja. Oh lo suka lagu-lagu galau-galau gitu. Tapi sebenarnya gak galau. Sambil nangis. Gak lah. Selebih itu. Sambil nyilet. Aduh enggak dong. Parah sih itu sih. Enggak, enggak segitu. Tapi galau. Kadang suka galau aja gitu ya. Oh gitu. Nah kalau lo main FTP. FTP nih. FTP nih. Sunda. Iya. Lo kan main FTP. Lo kan pasti punya toko-toko atau enggak kayak orang-orang yang menginspirasikan lo. Yang akhirnya bisa masuk ke dunia-dunia film. Atau kayak FTP kayak acting segala macem. Ada gak siapa? Itu yang gue fans lah gitu. Artis. Tapi luar. Jadi motivasi lo tuh serah. Mau luar, mau luar. Eh ya dari luar dulu deh. Selena Gomez. Oh Selena Gomez. Kenapa tuh emang? Lo suka dulu? Suka aja mukanya kan face-face-nya kayak gue sih. Oh gitu. Iya ya baby face. Gue dihujat nih bisa-bisa nih ya. Amal Selena. Baby face ya. Iya. Face-nya cabi-cabi gimana gitu. Cuma bedanya kalau lo kan versi beningnya nih putihnya. Selena Gomez kan agak-agak gelap dikit gak sih? Enggak. Cantik-cantiknya lah beda lah. Dia mungkin agak gelap ya dengkulnya. Eh hujat loh. Iya sih. Dahlah berdapat ya. Tadi tit. Iya lah. Oh Selena Gomez ya. Selena Gomez. Itu kan kalau toko luar ya. Kalau dari dalam negeri ada yang luar. Kalau dalam negeri itu Pino. Pino? Pino. Pino Sebastian. Pino. Oh kerennya acting. Ah kerennya acting. Actingnya keren. Terus badan juga. Jadi lah gagah lah intinya. Badannya gagah. Pernah ketemu sebelumnya sama Pino? Pernah. Waktu syuting di Bogor. FTP juga? Bukan. Dia main serigala terakhir. Oh dia main serigala terakhir. Lunya main apa disitu? Enggak. Disitu kan syutingnya di ini. Di. Satu Makasih. Iya. Oh terus ngasih aja ketemu. Sebelum gue nanya lo. Gue belum nyobain ini nih. Oh chicken wings. Iya chicken wings. Coba dulu. Mau coba yang mana nih. Kayak ayam nih. Iya ya. Kayak ayam ya. Ini mau bagian yang ini. Ini kayak PT enak gak? Coba yang ini. Oh gede-gede ya. Oh emas suapan-suapan. Ini cemilan yang pas banget ya kalau ngelukong. Thank you mas ya. Ini ayam kan mas ya? Kayak ayam. Itu ayam. Oh ayam. Oh ini ayam. Ini ayam mengayam. Kerain lele. Lele. Lele mana yang dikok ini? Hmm hmm. Aduh. Terima kasih ya sekali lagi Hana udah berbincang bersama gue. Makasih juga udah ngundang. Tapi sebelumnya gue mau ngasih apa namanya. Gue pengen si Hana nyampein ke temen-temen Persija dan Jackmania juga. Apa? Ya boleh kasih dukungan atau enggak motivasi untuk tim-tim Persija yang lagi pada main di Liga juga tentunya. Ya boleh silahkan. Ya semoga kalian sehat selalu. Tetap semangat. Kalahkan musuh kalian. Buah. 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 Thank you Hana ya. Sukses selalu ya. Terima kasih. Saya selalu juga untuk Hana. Kalahkan juga semua musuh-musuhnya. Asik. Maksudnya. Api juga ya. Toxic-toxic itu. Iya. Iya masih ada. Belum. Ini baru mau ngomong. Gue kira mau ngomong lo asing. Betul. Nah. Apa? Bisa enggak sih? Nggak usah. Nah. Ya kan. Untung. Untung enggak ada kuah ya kan. Kalau ada kuah ada kuah gini. Nah Hana. Apa? Sebelum gue tutup ini acara. Iya apa? Gue ada quiz. Apa? Wah. Kan caranya kayak ngomong lo. Sob kepiting ya tadi. Abis ngelakuin. Ini. Quiznya tuh. Jawab tanpa mikir. Iya apa? Jadi. Gue akan. Apa namanya. Kasih pertanyaan. Hana jawab tanpa mikir ya. Apa? Ya dikit sih. Enggak banyak. Siap ya. Iya. Ariel apa giring? Ariel. Ariel. Kenapa? Lebih maco aja. Lebih mancung. Maco. Oh lebih maco aja ya. Gua dengernya mancung. Maco. Pacaran sama pemain bola. Apa sama penggemar bola? Pemain bola. Sama pemain bola? Hmm. Apa sama yang punya bola? Iya. Semua juga punya. Iya sih. Apa yang terlintas pas lo denger kata dejak? Solid sih. Solid, Don. Dan keras. Dan keras. Iya. Solid dan keras ya. Soalnya mereka tuh keras-keras semangatnya. Keras semangat gitu. Kawasan favorit lo di Jakarta apa yang lo suka menjadi favorit lo? Dan kenapa? Kawasan atau tempat tengkrongan mungkin? Yang sering buat lo dateng mampir buat main. Di SCBD sih. Di SCBD. Kenapa? Ya enak aja adem disitu. Enak adem? Memang biasanya outdoor. Adem misalnya enak gitu. Kotongkrongan ya? Iya. Ajit. Ajit. Goblok aja gitu aja. Goblok aja gitu. Goblok aja gitu. Iya mesti. Goblok aja gitu. Enak aja disitu kawasannya. Deket-deket dari apartemen juga. Iya. Adem AC 2PK. Iya. Goblok gak sih? Goblok gak sih jawabnya? Gapapa, gapapa. Kan yang penting singkat dan padat. Iya. Saran lo buat para penonton Kopdar nih. Kalo lagi pusing obat yang mau jarab. Pergi kayak daerah Jakarta yang mana? Kalo lagi pusing. Refresing kayak pengen apa dulu? Ya maksudnya kayak aduh pusing nih. Gak ada lawan. Ya. Ada. Enggak. Gak ada lawan apa? Gimana sih? Eh lawan main bola? Iya gak? Gak tau gini. Apa ya pusing lagi mumet sama kerjaan. Terus stress. Pengen refreshing otak. Nah enaknya tuh ke daerah mana? Kawasan mana buat refreshing? Sebenernya banyak sih daerah di Jakarta kan. Tapi menurut gue kalo yang enak tuh ke peak ya. Oh ke peak. Karena sana tuh banyak kayak yang street food gitu. Oh street food. Yang apa namanya bisa liat pantai langsung. Iya kan disana gitu kan. Bisa sekali yang refreshing sih benar sih. Betul. Tapi kadang panas di situ gak adem. Iya kan pasti ya. Gawesian panas. Tapi itu ya jawabannya. Dan bagus banget padat. Oke. Semua udah dijawab. Dan thank you sekali lagi. Tepuk tangan dong buat Hana Hanifa. Thank you ya Hana. Iya sama-sama. Ih harum lah. Dan sekali lagi gue mau bilang thank you banget. Untuk Tonghuish. Udah nyiapin tempat yang keren banget ini. Yang cozy. Minumannya juga oke punya. Air putihnya juga ini. Daripada yang lain beda kan. Beda. Iya. Pokoknya cuma ada di Tonghuish. Ini juga tadi apa? Ini. Ayam ayam. Paha ayam. Paha ayamnya juga enak. Pokoknya ini jadi tongkrongan yang seru banget ya. Adem juga tempatnya. Dan juga thank you juga tentunya untuk Persija. Yang udah ngasih merchandise yang keren ini. Nah ini Hana pake. Bantal-bantal segala macam udah ada disini juga. Kalian bisa cek di persijastore.id. Linknya ada di bawah deskripsi di video ini. Atau enggak kalian bisa datang juga ke offline store-nya yang ada di pasar festival. Kalian bisa belanja. Borong semua yang ada disana. Banyak artikel baru. So sampai ketemu lagi tentunya di Kopdar. Kopi dari Jakarta bersama gue Abiji. Aku Anani, Pak. Kita tosan dulu. Oke. Kopdar. Kopi dari Jakarta. Sampai jumpa.